Intro Sebagai kota destinasi wisata nasional dan juga kota pelajar, Yogyakarta memiliki posisi yang sangat strategis berlokasi di tengah-tengah Pulau Jawa. Maka tak heran, Yogyakarta merupakan salah satu kota dengan mobilitas tinggi di Indonesia. Seiring tingginya arus keluar masuk orang di Yogyakarta, otomatis moda transportasi di Yogyakarta sangatlah berkembang. Tak terkecuali perusahaan otobus yang memiliki rute dari Yogyakarta menuju ke berbagai daerah. Aku mengamati akhir-akhir ini banyak banget perusahaan otobus yang menempatkan armada-armada terbarunya untuk lintasan Yogyakarta, mulai dari rute ke barat hingga rute ke timur. Nah, pada pagi hari ini aku berada di bagian utara daerah istimewa Yogyakarta. Tepatnya di daerah Jombor, Kecamatan Melati, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Di sini terdapat sebuah terminal, ya terminalnya ini gak gede-gede amat sih. Statusnya terminal tipe B, tapi setiap hari banyak banget bis mewah, bahkan double decker berangkat dari terminal sisi utara daerah Yogyakarta ini. Dan kali ini aku akan naik salah satu bus yang tergolong pendatang baru dan menawarkan layanan di atas rata-rata. Seperti apa layanan yang ditawarkan? Untuk itu, simak video ini sampai selesai ya. Selamat pagi, pada pagi hari ini aku berada di Jogja bagian utara. Tepatnya di terminal Jombor. Nah, pagi-pagi ini aku akan melakukan perjalanan menuju ke arah barat menggunakan bus yang dulu sempat memiliki predikat bus dengan tarif termahal di Jogja. Ini termasuk bus pendatang baru sih, tapi walaupun pendatang baru langsung gebrak dengan menghadirkan lima unit double decker, yaitu PO Unicorn Indoran, teman-teman. Dia itu start keberangkatannya dari Jombor, nanti rutenya itu ke arah Giwangan, lalu ke mana? Perambanan, lanjut Kartosuro, masuk tol di sana, dan langsung menuju ke Jakarta, Angkatan Padi. Trip kali ini aku diantar sama Mas Bowo, orang asli Jogja. Mas Bowo, sehat? Pak? Sehat. Aku sehat. Salih marah senior. Sebelum berangkat, ini masih ada waktu kurang lebih sekitar berapa menit nih, setengah jam. Sebelum keperangkatan bus. Eh, Pak! Ya ampun! Sehat. Alhamdulillah. Gimana, gimana, gimana? Nah, ini bus switch kombi, punyanya Gunung Harta yang kapan hari aku naik, teman-teman. Wah, ini kalau ke Bali, dari sini ke Bali, terus baliknya kalau teman-teman bawa keluarga, pasangan, wah, pakai ini juara, teman-teman. Kayak temanmu yang orang Semarang tuh, Pak. Ah, iya. Sing video-nya TikToknya 17 juta, Pak. Nggak umum. Wah, nyayur, kayak nyayur. Nyayur. Nah, ini sekalian kita akan lihat bus-bus angkatan pagi atau bus yang tiba di terminal Jombor ini. Yuk, kita langsung aja ke sana, ya. Enak lewat sini aja, ya? Baladika, Haryanto, Sindoro Satriamas. Kalau dilihat dari bentukannya, ini baru datang, teman-teman. Belum dicuci, karena emang jam-jam segini itu jam-jam lima, jam enam itu jam kedatangan bus dari Jakarta ke sini. Ini kerama jati judul Bandung, tuh? Jakarta, ya? Iya, kerama jati Bandung, off, ya? Terus ada bus yang belum pernah aku naiki, teman-teman. Namanya Adibus. Nah, Adibus ini tuh, rutanya itu kalau nggak salah Bogor, ya? Iya, katanya Bogor. Oh, nyempel tuh ada Agramas. Tuh, Agramas Double Decker. Yang dulu, pas waktu ngambil di karoseri, aku ikut. Tapi sampai sekarang aku belum pernah naik. Kita jalan-jalan, ada cahaya trans. Dulu namanya cahaya wisata, teman-teman. Tuh, yakin di sini? Aku nggak ngerti. Tuh, ya? 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 Volvo-nya Murni Jaya. Dan disana sudah terparkir juga Mercy-nya Murni Jaya. Di angkatan pagi, teman-teman. Kalau ini kelihatannya buat nanti malam, deh. Kalau yang itu angkatan pagi, antara rutanya itu kalau nggak jati jajar, ya? Pulau Gebang, Tanjung Priok. Jam-jam segini itu. Tapi yang lebih gokil lagi, teman-teman kalau hunting bus di sini, aku sarankan itu sekitar jam 3 sampai jam 6 sore. Apalagi di hari Jumat. Eh, hari Minggu ya? Minggu-minggu ke arah Senin, itu bus-bus mewah pada berkumpul di sini. Banyak bus tingkatnya. Kalau hari Minggu itu ke arah Jakarta itu kayak Indoren gitu, jalan 2. Terus Rosalia, jalan 3, double-deckernya. Terus kayak Murni Jaya, Agra Mas, gitu. Jadi kayak Jogja Lantai 2. Yowes, sekarang aku mau menuju ke bisku, teman-teman. Yuk, ke sana. Ke Indoren. Ini dia bis yang akan aku naiki, yaitu Indoren. Unicorn Indoren. Semuanya yang dia punya itu bisnya tingkat semua. Jumlahnya ada 5, bentuknya 2 kayak gini, yang SR2, dan yang 3 yang bentuknya itu jet bus. Dan hari ini aku bagian WITM 106, yang keharapan karoseri laksana. Aku seneng aja. Bodi double-decker selain Adiputer seneng aja. Soalnya kalau yang Adiputer udah mainstream. Nah, kayak gitu. Itu kan gagal banget ya dari belakang. Sama. Nah, ini. Dia menggunakan sasis Volvo bis 11R yang 430, i-save 430 horsepower. Ini ada 3 kelas. Kelasnya yang pertama yang super eksekutif yang atas, super eksekutif yang bawah, dan sleeper. Sebelum penumpang pada naik, ini hakukasi interior dari bis Indoren rute Jogja, Jakarta. Lantai atas terdapat seat konfigurasi 21 dengan kapasitas 25 penumpang. Setiap seat dilengkapi dengan selimut, bantal, dan sudah tersedia snack yang disiapkan di bangku masing-masing penumpang. Lantai bawah juga memiliki konfigurasi seat 21, cuma bedanya menggunakan electric seat, dengan kapasitas 6 penumpang saja. Serta ada kelas tertinggi, yaitu kelas sleeper di lantai bawah. Terletak di bagian depan, persis di belakang ruang kemudi. Dalam perjalanan kali ini, bus diawaki oleh dua driver dan satu pramugari, yang membantu kebutuhan penumpang selama perjalanan. Oke, teman-teman, ini jam 6.48, langsung diberangkatkan. Ini Mas Bawo, oh, disitu. Gak ngerti. Terima kasih. Selamat menikmati 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 Terima kasih 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 selamat menikmati 9.15 kita udah sampai di Kartosuro di sebelahnya Gunung Harta sama Sinar Jaya dan Putra Remaja STJ disini selepas dari Kartosuro dan masuk di tol Pramugari memastikan kembali titik turun setiap penumpang satu persatu dan menawarkan sajian beberapa minuman nah ini sekarang kita lagi exit di gerbang tol Salatiga ini adalah gerbang tol kalau misalkan gak mendung ini adalah gerbang tol dengan view terbaik di Transjawa teman-teman teman-teman bisa cek deh di google atau gimana gerbang tol dengan view terbaik itu pasti munculnya gerbang tol Salatiga karena di sebelah sana itu ada gunung merbabunya sayangnya ini mendung jadi merbabunya malu-malu untuk menampakkan diri ini kita masuk di terminal tinggir Salatiga ini terminalnya baru masih diresmikan beberapa minggu yang lalu jadi kayak gini nah dibedakan ini untuk bis yang akab itu untuk bis yang akademi itu ya dalam provinsi tapi gak tau ya kok kalau ngerasain desainnya ini kok kayaknya kelihatan terminal ini sempit deh beda dengan terminal tinggir yang dulu itu luas banget ini sekarang desainnya kayak sempit gitu dan untuk lajur akab cuman isinya 4 1,2,3,4 bener gak teman-teman tapi penataannya cukup rapi sih ruang tunggunya cukup nyaman di depannya bis gitu kita udah meninggalkan terminal tinggir Salatiga dan alhamdulillah tadi tuh jalanan lancar sepanjang Jogja, Solo, Salatiga ini nanti kalau lancar-lancar dan tolnya gak macet terutama di Cikampe kita akan masuk di daerah mana Bekasi Timur sekitar jam 4 sore di armada Bersinikon, Indoneng dengan nomor lambung WITM 106 sebelum memulai perjalanan kami ingin nyampaikan beberapa informasi mengenai perjalanan ini kuyang bertugas pagi hari ini Bapak Aset sebagai Kapten 1 Bapak Yusuf sebagai Kapten 2 dan saya Bini sebagai para mudari akan selalu siap pembandingan dan pemodaran perjalanan Armada ini berangkat dari kota Yogyakarta menuju kota Jakarta akan ditemukan dalam waktu kurang lebih 12 jam dalam keadaan jalanan lancar Armada ini berangkat dari kota Yogyakarta nonton, simul, audio, video, port USB, CCTV, toilet, dan air mineral yang dapat penderikmati selama dalam perjalanan port USB hanya dapat digunakan untuk mengisi daya ponsel Anda dan tidak diperbolehkan untuk mengisi daya pada powerbank ataupun laptop Anda khusus untuk toilet hanya dapat digunakan untuk buan air kecil saja dan saat armada sedang baju Selain itu, armada ini dilengkapi dengan 3 pintu darurat yang beberapa di lantai 1 sebelah kanan dan di lantai 2 di mata armada panggung pemecah kaca terdapat perbagian kanan dan kiri di bimbing armada yang hanya dapat digunakan apabila pintu darurat tidak tersebut Dengan keamanan, kami mohon kepada pertanian itu untuk menjaga berharga di ganda Dengan perjalanan di perusahaan bukan tanjang perusahaan Masa memilih pamanan kami mohon diperhatikan saat sedang berdiri dan berjalan ketika armada sedang maju Gunakanlah pengaman tangan yang terdapat di belakang tetap di perusahaan di lantai 1 dan di kompat menampai dari lantai 2 Segala kemerdian Buanglah sampah pada tempat yang telah kami sediakan Armada ini akan melakukan satu kali pemerintian yaitu di rumah macan ibu saja di jantung Jumatul 360 untuk servis mereka Pemilihan menerangkan dilakukan seru pembelian tiket elektronik Bagi pelakang dan ibu yang belum memilih menemakan harus segera menghubungi kami Sebelum melahir informasi ini Masa kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa kami berjuangkan Selamat menikmati Selamat menikmati Kami segera punya bertugas mengecapkan Terima kasih telah memilih persyarakat Sebagai jasa transportasi perjalanan Anda Terima kasih telah menikmati 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 selamat 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 menikmati dateng juga ternyata berfungsi banget ini jadi gak perlu kita turun tinggal scan di sini aja langsung dateng pesanan kita kokil selamat menikmati 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 selamat menikmati